Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Velo terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Kali ini gue lagi dari kota Surabaya Dan seperti biasa gue akan mereview mobil dari customer kita yang ada di kota Surabaya nih Nah dibelakang gue sudah ada satu mobil yang modifikasinya menurut gue luar biasa Bisa menjadi panutan Apalagi buat kalian yang pake Brioni Ayo nonton video ini sampe habis Karena ini bisa menjadi referensi modifikasi untuk kalian Tanpa buang waktu lama lagi gue panggil ini dia onernya Mas Rian Apa kabar mas? Baik Oke Boleh perkenalan diri dulu dong Halo nama saya Rian Adidi Jawari Saya asli dari Surabaya Asli berarti? Benar Arek Suraboyo Arek Suraboyo Oh gitu ya Ada ini biasanya Ata-natanya Apa tuh? Arek Suraboyo Cuk Oh ada Cuk Oke Cuk Oke Cuk, salah Oke Mas ini boleh gak? Apa sih? Mobil apa ini di bangang kita? Ini ada mobil All New Brio Tahun 2021 2021 Kenapa lo pilih All New Brio? All New Brio selain bentuknya yang bagus dan yang jelas jampang untuk dimodifikasi Hmm Gitu Karena kan aksesorisnya juga banyak ya Terus mau dia apa-apain tetap bagus gitu Kalau Brio Itu sih kenapa milinya Brio Oke Terus ini tipe apa ini? Brio nya? Tipe Tipe terendahnya Satya Tipe S berarti? S ya? Manual Manual Gak ada fog lamp Gak ada fog lamp, gak ada wiper Velgnya kaleng Kaleng Setirnya Biasa Biasa Setirnya juga gak ada tokol-tokolnya Setirnya polos ya? Polos biasa Iya Gitu Kenapa ngambil tipe S? Karena Tujuannya juga ya Kalau kita pilih yang paling tinggi Kan emang kasihan gitu ya Udut Ipingnya banget Dapet banyak Kita pretelin semua Nah Kan kasihan Mending beli yang tipe terendah Kita upgrade Jadi di atas CRS lebih murah Ini Jawabannya nih Jadi kalau emang kalian mau beli mobil nih Udah Punya pikiran akal buat modif mobil Daripada repot-repot beli yang mahal Mending beli yang murahnya Beli yang murahnya aja Selisih duitnya? Wah banyak banget kan Kalau kita pakai yang Urban Lead ya Yang sekarang yang paling baru Itu hampir 200an lebih Sedangkan ini kan masih Di bawah 200 Oke Itu 70an lah S-sers gitu Nah itu kalau dimodifikasikan Sayang banget gitu Iya enak banget ya Lumayan selisihnya hampir 30, 40, 50 juta lah ya Ini paling nambah Setelah 20, 30 juta udah Jadi di atas CRS Wah mantap juga nih Oke Kalau kayak gitu Gue mau tanya nih Ini lu pakai beli itu udah hampir setahun ya? Iya hampir setahun lah Setelah Februari nanti Baru dua tahunan lah Gimana experience lu selama pakai mobil ini? Untuk dalam kota Luar biasa iritnya ya Apalagi BBM naik sekarang Terus macet Di Surabaya juga Sudah semakin macet juga Masih enak untuk Kantong-kantong kita ini Pelajar Atau mahasiswa Atau ya baru Baru nikah Baru berumah tangga Jadi mas Lian ini Baru banget nikah kemarin Kemarin banget ya Jadi ceritanya baru Abis malam pertama ya mas ya Malam pertama langsung kesini Kasian istrinya Oke Terus kita masuk ke modifikasi deh Kalau kayak gitu Ini apa aja yang udah dimodifikasi nih? Dari velgnya yang paling kelihatan sendiri Itu pakai HSR Ring 16 Akselera 1950 Terus velgnya Tipe Kylo loh inget saya Oke Bannya yang semislik Semislik Jadi biar Rat racing banget ya? Nempel gitu di jalan Kenapa? Kenapa pilih Aselera yang 651? Ehm Kenapa aku pilih ini? Kan sering di jalan kan kebut ya Terus Kalau pakai Sempat pakai standart pada waktu Nah Abis itu kayak Ngangkat Ngangkat gitu Oh Kayak gak napak gitu ya Jadi Apaya di jalan Tikungan Nyalip-nyalip Pas tikungan Enak Aja gitu Oh Oke Nah tuh Buat kalian yang suka ngebut-ngebut juga Sebaiknya apa? Dimaksimalkan juga pemilihan dalam pemilihan bannya Ya kan dimaksimalin Jangan suka ngebut tapi bannya pakai yang biasa Nanti bahaya di jalan Bener Bener ya? Bener Apalagi tebel juga ya Pakai harian pun Ya emang Agak sedih Gak nyaman Tapi kalau ketika Ketika kita butuh gas-gas tipis-tipis Itu masih enak lah Ya Cuman emang kalau butuh agak ngebut-ngebut Kayaknya remnya juga perlu di upgrade ini Udah ini No ini Rancunnya ini ya? Ya masih pakai kopernya aja ya Kopernya ether aja mungkin Oke next Apalagi ini yang udah dimasukin Ini Cup mesin nih Cup mesin Ini pakai carbon fiber Dia satu tampilannya juga oke Dan ringan juga kan Ya Kita pakai satu jari udah ngangkat dia Ya ngurangin bobot mobil juga lah ya Ngurangin bobot mobil paling depan Bagian depan Kayak gitu Oke Terus Kemudian Bember depan Bember nih yang paling kelihatan Pakai Punyanya jazz Karena kalau pakai punya brio pada waktu itu Sempat habis bawahnya ya Karena kan agak turun Nah ternyata ketika pakai yang mixing gini Ini kan mixing brio sama jazz Itu jadi agak ngangkat Jadi aman gak? Berang-berangnya lebih ini ya? Padahal ini dapet satu jari setengah dua jarian lah Nah jadi aman Di bawah gak Gaze road gitu Kalau kanan kiri aman Tapi yang depan kan kadang Kena polisi tidur Atau agak naikan tanjakan pasti kena Pasti kena Oke Folk lamp Folk lamp nih Folk lamp pakai Pro 7 Ini Kenapa kalau pakai folk lamp gini Itu karena Atas ini kan di cat nih Gak sebaik kelihatan Ini di cat sama stiker? Cat nih Kenapa kok di cat? Karena Kalau stiker Berapa tahun harus ngelintek-ngelintek kan? Manus banget gitu Balik-balik ke bengkel Dan di cat aja deh aman Habis itu bawahnya pakai folk lamp terang kan? Berarti Headlampnya agak gelap dong nih? Gelap Jadi kalau di jalan Cuma tau udah di sebelahnya Kayak gitu Oh Bahaya dong Ini tapi headlampnya standar Masih standar berarti? Standar semua Cuma readingnya aja Reading dajjal gitu aja Oh Terang gitu Iya 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 Cuma kebantannya di bagian folk lamp Memang folk lamp mau gak mau agarnya sering nyala Kalau jalannya gelap-gelap banget Ya gitu Oke Jadi ngalahin ya Supaya tampilannya keren jadi di cat hitam Tapi Keterangan lampunya ditaruhnya di bagian folk lamp Ya cukup Cukup apa ya? Cukup fair lah menurut gue Oke Ini apa lagi ya? Terus Selain itu Ya spoilernya Spoilernya pake model apa ini? Kalau dibilang tuh hampir kayak HRV HRV CRV Kalau dibilang sih spoon Tapi versi kedua Versi kedua Iya jadi emang agak apa ya Ada kayak Dia agak turun ya Ada bener Ada sirkulasinya kanan kiri Kayak gitu Terus Side skip Terus low ring Apa? Custom 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 pair Custom pair Kayak gitu sih Ini fitmonnya enak banget loh Di gue aja gak nyampe dua jari Iya Segitu Tapi ini aman kalau misalnya untuk harian Harian aman Gak ada kendala Gashroad ke kanan giri Gak apa Apalagi depannya udah agak naikkan kan Bawa penumpang gitu-gitu segala macam Kemarin nyoba 4-5 orang masih aman Masih aman? Masih aman 5 orang? Aman Gue sih udah gak aman Kasian ngebilai Soalnya banyak sekali untuk agak-agak ya Jadi kayak misalkan di dalam mesin ini ada Sturbed bar juga Lower bar Key bar Karena kan kalau Gryu Kadang kalau di atas 100 goyang ya Nah ini kita tambahin 3 ini Jadi bener-bener anteng mobilnya Kalau kesempatan tinggi Oh jadi bener-bener lo kan bangun mobil ini Salah satunya adalah lo suka ngebut Bener Jadi lo tambahin beberapa part yang bisa Menunjang lah ya Supaya mobil lo ini yang tadinya Kurang enak di bawah ngebut Jadi enak di bawah ngebut Apalagi kan kalau nganter istri sekarang Oh sekarang istri Baru sehari nikah udah ini ya Kadang dari istri lewat tol ya kan Wah mepet Butuh kecepatan tinggi Aman lah Ya sebenarnya butuh bangun lebih pagi mungkin Oh iya Bener-bener gitu ya Gak apa-apa Yang penting harus selalu tetap safe dalam berkendara Itu aja sih Mau ngebut mau kayak gimana Yang penting pertama kalian mengenal kondisi mobil kalian Itu paling penting Kalau mobilnya mumpuni Mobilnya mampu ya gak apa-apa Tapi kalau mobilnya gak mampu Jangan dipaksa Ya oke Terus apa lagi nih Kenal pot Kenal pot Kenal pot Kenal pot full system Udah mplong Dari depan sampai belakang Habis itu filter Cuma pake filter Reflectment aja Karena kan biar dapet pasokan udarnya gak gini Lebih bersih Lebih bersih Maunya open filter Tapi masih ada beberapa pemikiran Aman gak ya Kayak gitu kan Males bersih ini ya Iya Sama sih juga males bersih ini Males bersihnya Terus bilang banyak orang bilang nih kalau nanti harus rajin bersihin gitu kan Nah ini bolak-balik nyopot pasang-nyopot pasang Gimana ya Dan ini kalau waktunya banyak mungkin diganti lah ya Mending nyopot pasang-nyopot pasang yang lain ya Apalagi udah nikah Ada yang harus dilepas Oke Nah terus untuk bagian interiornya sendiri Apa aja yang udah dimodifin Interior udah full system audio Ada support power Head unit Android Twitter Twitter juga Two-way Tapi udah untuk brio udah cukup lah ya Bumbung-bumbung di jalan Berapa tuh budget? Budget audio lu berapa tuh? Budget audio 15 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 16 16 18 19 20 20 20 21 21 22 23 22 23 23 23 24 karena mobilnya kadang kalau di jalan tuh seneng aja gitu, dikerasin terus kalau ada orang lewat, dum-dum-dum dum-dum-dum-dum-dum gitu kan selain penelpotnya udah berisik, ditambah secara audio yang keluar yang dangdung-dangdung gitu ya semakin memancing perhatian orang gitu oke, anaknya caper juga berarti tapi gak apa-apa, yang penting masih masuklah modifikasinya oke, untuk joknya sendiri? joknya udah pakai ada di retrain? iya, pakai rastang biasa ya pokoknya, karena tinggi ya badan jadi agak, kalau orang yang lain pakai mobil ini pasti ngerasa, oh pendek gitu kan kalau badan mudanku ya pasti udah enak gitu tapi orang lain kadang mikir, oh pendek banget kayak gitu, tapi ya karena apa, dipapas ya joknya? ganti, beli jok racing, bukan yang ngorri sih tapi paling gak keliatan, oke lah racing looknya keliatan iya, iya, iya ya gak apa pak, karena ini, ini adalah contoh realitas ketika kita mau modifikasi mobil jadi gak semuanya mesti, oh ini harus part ori, part gini-gini segala macem, gak perlu kalau menurut gue apalagi kayak misalnya, lu baru belajar modif nih gitu kan, yang gak semuanya mesti dipaksakan gitu apalagi kalau misalkan cuma, oh hanya interior ya tapi kalau misalkan untuk sistem kayak rem apa, itu harus ori ya oh iya dong ban aja sama velg, kenapa kok milihnya HSR sama Selera aku pikir karena HSR kan pernah tuh lihat ya potong-potong ada ya orang iseng kayak gitu ya? gak tau saya juga kayak gak ada kerjaan loh itu orang iya loh, dipotong-potong tapi dari itu lihat, oke lah pokoknya salah kaki-kaki itu harus ori lah jangan sampai kawai-kawai apalagi kalau di jalan tapi kalau lover ada yang kawai oh iya mahal kalau lover kawai mahal ada ya dalam ya joke apalagi ya udah mungkin itu aja sih iya selain itu aman paling ada aksesoris mainan-mainan nih istri yang minta kalau gak dilepas gak boleh ganti oh kalau itu dilepas gak boleh modif iya, jadi tampilan di luar racing vlog di dalam Hello Kitty ada weebeber disitu ada naga-nagaan ada pokemonnya juga nih kan ada, oh ada bunga-bunga di belakangnya gitu nah ini, waktu lu ganti velg dimana nih? di salah satu saya gak salah eser yaitu dynamite wheel mare iya dynamite wheel mare dateng itu sampai tiga kali maksudnya tiga kali ini udah velg yang ketiga berarti? ini velg ketiga yang pertama itu pake yang agak donat jadi keluar di bawa ke Jogja habis keluar dan belum di chamber habis besoknya ganti ganti gantinya bukan bana doang sevelang-velangnya diganti ih keren loh nih orang-orang kayak gini kita butuh orang-orang kayak gini yang banyak ganti terus pake tiga hari kok kurang ini ya soalnya ada silvernya ada hitamnya sama mama apa doang dulu? mama loh ini orang tua saya udah ganti aja velg bayarin semua jadi yang kedua itu dibayarin mama nih yang ketiga dibayarin mama semua dia yang milih saya karena diem karena gak bayar kan ya udah dilihat aja dia serah dia pilih yang mana milihnya ini ini ada salah satu cara rahasia nih kalau lo mau ganti velg gratis ya bawa nyokap atau bok ke bengkelnya pak velgnya bagus-bagus ya coba pak pilih yang mana gitu kan kita diem aja iya bagus kalau udah menurut lu bagus tapi emang lu juga suka model ini iya udah kebetulan kok oke juga terkadang dipilih sama mama saya harusnya gua loncarnya nyokap lo ya nah gitu tapi mobil ini kadang sering apa ya campur tangan perempuan tuh banyak gitu dari istri dari mama dua-dua ini ada aja yang ini gak diganti tahun ini jelek nih ini gak pantas nih yaudah mana contohnya apa contohnya dulu pakai wing ya habis itu kata apa namanya mama saya jelek itu selalu lebar udah ganti berapa sih ganti ya Allah kapan-kapan mampir ya kali aja deh mau diganti di mobil enak juga kalau kalau istri-istri apa dicampur tangan kalau istri itu lebih pada ketarikan kalau istri kan suka malah yang suka ngebut adalah istri saya wih ngeri loh ini istrinya racing remap ini pada waktu itu ini tarikannya gak enak ini tarikan bawah bio ya ini harus di remap ada ganti filter gitu kan itu istri lu yang ngomong aku bilang gitu udah apa deh biar enak ini remap gitu kan di remap udah pertama kali nyoba remap tembus 210 itu istri saya yang megang ini yang bawanya yang bawa saya coba di sebelah nyuting sambil gemeter waduh waduh ini udah lari sampai segitu aku sih harus upgrade rem ini iya nih kalau nggak sayang lumayan ya tapi BBK itu ya harusnya kayaknya gue wawancara mama sama istrinya deh gue kayak gitu oke 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 tapi menurut lu nih untuk di tahun sampai tahun berapa sih brio ini bakal masih layak untuk dipakai kalau kita lihat dari brio nya yang lama aja ya sampai sekarang masih banyak yang pake aku banyak banget yang ngerikan pake nah sampai nanti baru nggak diizinkan untuk pake bensin baru kebaliknya sekarang udah mengalih ke listrik kan ya tapi menurut aku sayang sekali suka sampe iya nanti kan brio dibikin listrik ada nanti iya lucu-lucu ya honda ya tolong bikinin brio listrik ya brio listrik atau enggak aduh ini baru beli masuk suruh ganti lagi hahaha nanti ada program trend ini kok teman-teman oh iya kayaknya tapi gue nggak tau sayang banget oke bro pertanyaan terlagi nih bro lu punya kritik atas saran nggak untuk Toko Dynamite atau untuk HSRW kalau kritik nggak ada ya karena selalu memberikan saran yang baik gitu jadi kadang kita sebelum pasang mesti disarankan ini kalau aku pake ban ini dengan velg ini kecepatan tinggi aman nggak nah itu ada konsultasi yang oke gitu kan kadang ada orang yang jual udah ganti aja oh gitu yaudah ketika di jalan kok kayak gini ya nggak enak ya nah di HSRW itu balik balik saya pasti konsultasi lama banget bahkan hampir berkali-kali sebelum ganti tuh pasti nyobain nyobain gitu kan nyobainnya sama bahannya gitu kan di shock gitu kan fitting, fitting velg berarti ya enak gitu kadang kan cuma velgnya aja gitu oke tau gambarannya terus enak juga ketika selesai sana jadi nggak males ya sudah masuk bengkel, besok tarik lagi-larik lagi ni keluar udah aman sekali dateng beres gitu enaknya kalo bikin saya modifikasi ya tidak sampai lah kita pakai terus akhirnya aku nggak nyaman ya kalo saya pikir modifikasi nyaman aman yaudah gitu berhasil modifnya !!! dWorkirnya bisa dibawa ke luar kota gitu ya Mrs. musibun karena modifikasi kan ada aja ya orang yang bilang eh kok gini sih ini kok gini sih ya udahlah yang penting aku nyaman dan aman nah ini bener banget kalau modif mobil yang terpenting adalah minimal adalah lo lo sendiri nih yang punya mobil iya lo minimal suka minimal nyaman nih ya kan kalau parkir masih nengok kalau misalnya sampai empat gitu parkir mobil masih suka nengok mobil jalan 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 gandengan nih sama istri ya murah-murah oke oke terima kasih banyak sukses lalu mudah-mudahan velgnya bisa mengantarkan si Dino saurus ini bersama istrinya yang baru keliling Indonesia maksudnya dengan istri lo yang baru kan baru jadi istri kan iya bisa bawa mobil lo sampai ke Aceh oh keliling ya iya dong ajak dong keliling-keliling mobil gue udah yang ke Aceh masa lo belum sih oke segitu dulu video kita kali ini boys gue Aldi Resonu Diri jangan lupa ingat kita lagi ingat HSR selamat sore